Ya, hati-hati dalam membuat taruhan pemirsa jika kalah. Sebagai konsekuensinya, seseorang bisa saja terjebak dalam hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi pada miliarder Richard Branson yang kalah taruhan dan akhirnya harus menjadi pramugari selama satu hari. Richard Branson, miliarder nyentrik, pemilik berbagai bisnis besar di bawah bendera Virgin Group, harus merelakan bulu kakinya dicukur di bawah sorotan kamera. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk menjadi pramugari Air Asia selama satu hari. Pria Inggris itu akhirnya harus menerima konsekuensi karena kalah taruhan dengan miliarder lainnya, Tony Fernandes, di tahun 2010. Saat itu, Branson dan Fernandes yang sama-sama baru membeli tim Formula 1 bertaruh siapa yang akan finish lebih dulu dalam balapan pertama mereka. Yang kalah harus menjadi pramugari di maskapai penerbangan milik sang lawan. Sebagai catatan, selain sama-sama memiliki tim F1, Branson dan Fernandes juga masing-masing mempunyai maskapai penerbangan. Akhirnya Branson selesai berdandan. Ia bertugas dalam penerbangan Air Asia dari Perth menuju Kuala Lumpur. Meski akan menjadi pramugari, ia justru disambut bagaikan tamu kehormatan, bahkan oleh para petugas bandara dan rekan-rekannya sesama pramugari. Di dalam pesawat, Branson dengan canggung memeragakan prosedur keselamatan penerbangan dan melayani para penumpang. Namun, aktingnya tak bertahan lama. Penumpang akhirnya lebih tertarik untuk berbicara, foto bersama, hingga meminta tanda tangan dengan sang pramugari gadungan. Sampai di Kuala Lumpur, Branson mengaku lega tugasnya sebagai pramugari telah usai. Tidak lupa, ia kembali membuat berbagai pose untuk media yang sudah menunggu di bandara. Ia juga mendapat sertifikat dari Air Asia. Namun sahabatnya, Tony Fernandes, tidak terlalu terkesan. Taruhan ini tidak hanya permainan 2 miliarder. Mereka juga menggalang dana hingga 200 ribu dolar atau 2 miliar rupiah bagi lembaga amal untuk anak-anak Starlight Children Foundation. Dan suatu saat nanti, Tony Fernandes pun harus membalas kegilaan Branson. Ia berjanji akan menjadi penumpang dalam penerbangan komersial perdana keluar angkasa yang tengah dikembangkan Virgin Galactic.